Selain Karen Delano Lita Gading juga ikut beri pujian dengan prestasi Fuji saat ini, yang melonjak tak hayal seorang Fuji menjadi artis populer dengan keberuntungannya ungkap Lita Gading, semangat terus dan selalu rendah hati, selain itu Fuji kembali menunjukkan kekerabannya dengan Gala Sky. Ponakannya yang merupakan anak dari kakaknya, Bibi Adiansyah dan Vanessa Angel. Itu dibagikan Fuji melalui cerita instragnya di Fuji Underskoran. Kali ini bukan momen dirinya berfoto dengan Gala. Tapi rekaman layar percakapannya dengan ponakannya tersebut. Percakapan itu menggunakan WhatsApp ibunya, Dewi Zuryati. Namun menampilkan sebuah voice note yang ternyata suara dari Gala Sky. Terdengar Gala menyapa Fuji dengan sapaan akrab. Kemudian mengabaikan bahwa dirinya melakukan voice note. Uti, ini Gala voice note, kata Gala dalam rekaman layar itu, dikutip selasa 5 Maret 2024. Fuji pun menimpali voice note Gala. Juga dengan voice note. Ih keren banget deh Gala bisa pakai voice note, ujarnya. Tidak sampau di situ. Fuji juga meminta ponakannya untuk menyemangatinya. Gal semangatin Uti dong, Uti capek nih habis kerja, ucapnya, semangat yah Uti, ujar Gala. Membalas permintaan dari tantenya. Di keterangan unggahan itu, Fuji mengungkapkan kagetnya dia karena Gala sudah tahu melakukan voice note, gawat Gala udah ngerti voice note, bentar lagi bisa pesen GoFood sendiri, imbuhnya. Diketahui, Fuji dan Gala memang sangat akrab. Terutama usai bibi Adrian Shah dan Vanessa Angel meninggal pasal sebuah kecelakaan lalu lintas. Sejak saat itu, Fuji lah yang mengambil peran untuk merawat Gala. Tentunya dengan bantuan pengasuh. Baru-baru ini, Fuji dan Gala juga melakukan liburan ke Turki. Momen keduanya diunggah di Instagram Fuji. Tampak Gala sangat menikmati liburan tersebut. Tepat hari ini, Senin 4 Maret 2024, Fuji sudah tahun memiliki rumah impiannya. Rumah itu dibeli Fuji saat usianya masih 20 tahun. Dilihat dari luar, rumah itu tampak mewah. Namun yang jarang diketahui publik, ternyata saat ingin membeli rumah itu ada serangkaian lika-liku yang dilalui. Melalui Instagramnya Fuji Underskoran, perempuan bernama lengkap Fuji Anti Utami Putri itu mengenang setahun dirinya memiliki rumah pribadi, it's been a year. Waktu cepat banget berlalu ya, kata Fuji di cerita Instagramnya, dikutip Senin 4 Maret 2024. Selain itu, ia juga membagikan arsip saat dirinya mencari rumah untuk dibeli. Ia mengaku pusing mencari rumah saat itu, isi galeri tahun lalu. Bener-bener puyeng banget cari rumah dan bingung banget, ujar Fuji. Ia menuturkan, dirinya dulu tinggal di kantor. Namun saat itu, sewa kantor tersebut sudah hampir habis. Soalnya sewa kantor, aku dulu tinggal di kantor bekas Vanessa Weir, juga udah mau habis bulan itu, dan barang-barang udah berantakan banget. Terima kasih telah menonton!